Dulu saya mengalami SD itu tinggal di rumah yang gedek, rumah gedek bambu itu lah, itu pun ngontrak, tanahnya itu dari lempung. Kalau musim hujan kayak gini, di rumah keluar laron, banyak keluar, jadi kita sambil pasang teplok, pakai tampah gitu, laron banyak kan, ya kita payah ya. Saya pernah diramal oleh kayak dukun apa, yang orang pintar lah, orang-orang pintar Bali. Dia datang ke Boyolali, saya kan lereninya Boyolali, ada saudaranya, saya dilihat raja tangan saya, kamu itu sebenarnya orang nggak pintar. Mau benar saya orang nggak pintar, kamu itu orang cedas, tapi kamu itu orang yang rajin, tekun, sehingga bisa menutupi kepinteranmu. Kamu bisa sukses kalau rajin itu. Nah, itu saya pegang, sampai ingat saya. Ini diterimalah di UGM pilihan ketiga. Di geografi, nggak keren. Fakultas geografi itu jaman tahun saya masuk 1989, itu mungkin kelas tiga lah. Yang keren itu teknik, kedokteran, ekonomi. Kita kalau ditanya, fakultas apa, Dek? Geografi. Nah, itu lalu lalu lalu. Ketika kamu mau wisuda, gladi. Gladi. Yang kumlot, yang terbaik, fakultas itu, taruh di depan. Urut abjad sesuai dengan nama fakultasnya. A, B, C ini. Saya fakultas G, geografi. G, H, hukum. I, dan sebagainya. Nah, sebelah saya itu, pertama saya lihat, ih, ini anak kecil amat. Itu yang nggak hiasa. Itu kita ngobrol, ngobrol, ngobrol. Pulang kok satu arah. Tapi dia naik metrom ini, kopaja di Jogja. Eh, kopata. Saya jalan ke Aki. Paginya ketemu lagi, ih, sudah, sebelahan. Wih, dia diumumkan. Dia yang terbaik se-UGM. Suma kumlot. Nah, karena kenal itu. Itu jadi istri saya itu. Habis itu saya kirim ke lembaga-lembaga riset. Universitas lain. Total lamaran saya itu 37. Saya masih punya tetatannya. Kemana saja? Iya, 37 lamaran. Tiap hari ke kantor pos, gitu. Yang diterima, Pak? Diterimanya bareng waktu itu. Saya di BPPT, sama di Astra. Astra Nangani Perkebunan. Saya berusaha nulis tentang bencana ya, taunya tentang banjir. Nulis gagal. Saya kirim ke media Indonesia, ditolak. Di Republika, tolak. Akhirnya diterima di, dimuat di suara karya. Tidak ada yang baca, ya kita sendiri saja. Saya ambil honornya. Lalu di Blok M sana. Dapat 100 ribu itu. Dua minggu setelah terbit, kita bawa KTP itu. Nulis lagi, nulis lagi. Berkali-kali akhirnya tembus kumpas waktu banjir Jakarta 97. Nah, saya tahu cara-cara menulis tadi. Sehingga saya rajin nulis, Mbak. Saya sering nulis. Baik jurnal internasional, jurnal nasional, bikin buku. Saya itu, karena saya terus ngambil peneliti ya. Saya ngambil buku, jurnal internasional saya itu 11. Kemudian jurnal nasional terakreditasi hampir 100. Buku juga banyak bikin. Nah, sambil saya itu memang lebih membaca, cari hal-hal yang baru. Ada di Pondok Rangon, kondisi gunung meletus pagi itu. Saya harus segera. Jadi saya broadcast Gunung Agung meletus beruntun. Masyarakat di Mbotenang. Itu saya broadcast kan di kuburan. Di makam Pondok Rangon dalam kondisi layak. Ya, nunggu jenazahnya belum datang nih. Yang lain pada ngobrol-ngobrol, saya cari di bawah pohon, bikin berita. Hidup mati itu antara saya dengan Tuhan. BNPB nggak usah ikut-ikutan. Nanti saya ke sana. Nanti kalau gunung meletus, ya saya ngungsi. Nyatanya saya selamat. Satu kampungnya selamat. Di Jogja itu, yang paling dekat dengan kawahnya, selamat semua. Justru masyarakat yang di bawah itu yang meninggal. Ya, karena dia sudah tahu namanya adaptasi. Ya, tugas pemerintah, bangunkan Pak jalur evakuasi, bikin sistem peringatan dini, rambu evakuasi, latihkan kami. Jadi, ya kita manusianya. Jangan besar karena jabatan. Dimanapun Anda ditempatkan, besarkan jabatan itu. Ya. Kita sekolah sampai tinggi, itu adalah investasi untuk kita. Kita semua itu harus dilalui semua dengan kerja keras, ketekunan. Tentu juga doa. Anda lihat orang-orang yang sukses itu rata-rata memang yang dulunya banyak yang tersiksa atau menyiksa diri. Kairi Lanwar ketika menciptakan antara kerawang Bekasi, hampir seminggu dia berpuasa untuk menuliskan tentang itu. MU, Manchester United, ketika dilatih Alec Ferguson. Kenapa juara semuanya? Dengan tangan besinya, otoritasnya Alec Ferguson. Galak, dia nggak mengenal pemain bintang. Dengan pemain yang sama, manajemen sama, ditinggalkan Alec Ferguson. Diganti David Moyes. Angselep, sampai sekarang. Ini itu. Majet Tung, ketika memimpin itu juga sama. Soekarno-Hatta masih muda. Nggak ada yang fasilitas seperti ini. Tapi bervisinya, visi kenegaraan. Dia memproklamaskan Indonesia itu umur berapa? Semua tadi dilalui dengan kerja keras, integritas. Saya Pak Arto kagum. Pak SBY kagum. Pak Jokowi kagum. Pak Samsul Ma'arif kagum. Ferguson kagum. Dari satu sisi. Jadi ada manusia itu tidak ada sempurna. Nah, kita ambil yang positif-positifnya.